Kaisar Naga Mata Tuoba Yuncheng berkilat kaget. Pihak lain jelas bukan Kaisar Naga Dongsuan, karena dia mengenal mereka semua. Mungkinkah, Sekte Cloud Rising telah memperoleh dukungan dari cabang suku naga di luar Dongsuan. Tuoba Yunying dan Tuoba Xinlong terbang di belakang Tuoba Yuncheng dan memandang Ningyi dengan hati-hati. Mereka terkejut ketika merasakan naga samar itu mungkin datang dari tubuh besar pihak lain. Melihat, saya bukan semut yang bisa anda intimidasi sesuka hati. Aku Kaisar Naga, Kaisar Naga yang agung dan luar biasa. Apakah kamu berencana untuk melawanku sekarang atau menunggu Ningyi kembali? Suara Ningyi seperti guntur yang menyebar ke seluruh tempat. Suku naga air hitam, suku naga red boot, dan suku naga besar lainnya bahkan lebih terkejut dibandingkan manusia. Mereka sangat peka terhadap kekuatan naga. Setelah mengetahui bahwa Ningyi adalah Kaisar Naga, semua naga memiliki ekspresi jelek. Jejak keraguan muncul di hati mereka. Mengapa sekte Klaut Rising memiliki Kaisar Naga? Dari mana asal usul Kaisar Naga ini? Ningyi, apakah dia baru saja mengatakan Ningyi? Bai Hao terkejut. Dia segera menata putri nakal itu dan menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa dia juga terkejut. Seharusnya seseorang dengan nama yang sama. Itu benar. Bagaimana Ningyi bisa menjadi pemimpin sekte dari Klaut Rising Sek? Tidak mungkin. Kerajaan macan putih terletak di daerah terpencil di Dongsuan, dan informasinya langka. Terlebih lagi, status Bai Hao tidak memungkinkan dia menerima berita terbaru. Dia tidak tahu apa-apa tentang pengalaman Ningyi selama beberapa tahun terakhir. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa Ningyi menduduki peringkat pertama di peringkat naga. Tapi itu hanya peringkat Dohuang. Dia tidak percaya Ningyi bisa tumbuh sejauh ini hanya dalam beberapa tahun. Kaisar Naga. Suku naga air hitam kita tidak memiliki Kaisar Naga. Hei Sui Aolong memandang Ningyi dengan ekspresi marah. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Ekspresi Hei Sui Yun Si sama dengan ekspresi orang lain. Dia terkejut. Ningyi, orang ini, selalu penuh kejutan. Kenapa dia memiliki Kaisar Naga? Fang Bai bergumam pada dirinya sendiri. Mungkin inilah alasan mengapa budidayanya meningkat pesat. Dia tidak berada pada level yang sama dengan kita. Senyuman masam tipis terlihat di wajah Fang Mo. Pandangan semua orang beralih dari Ningyi Ketua Bai Yun Cheng dan dua lainnya. Akankah mereka menyetujui permintaan Ningyi dan menunggu Ningyi muncul? Baiklah, saya akan menunggu dia muncul. Namun, saya hanya memberi waktu tiga hari. Setelah tiga hari, jika saya tidak melihat Ningyi, saya tidak peduli apakah Anda Kaisar Naga atau bukan. Selama kamu adalah musuhku, aku akan membunuhmu. Tuoba Yun Cheng mendengus dingin. Kakak laki-laki. Tuoba Yun Ning sedikit terkejut. Bukankah ini mempermalukan klan Tuoba? Wajah para ahli Doh Seng dan Doh Zun dari klan Tuoba jelek. Bukan tindakan yang bijaksana untuk menyinggung seorang Kaisar Naga sebelum mengetahui latar belakang pihak lain. Situasi Dong Xuan tidak seperti dulu lagi. Jika keluarga Tuoba kita menyinggung klan Naga lain dengan seorang Kaisar Naga. Tuoba Yun Cheng mengirimkan suaranya dengan acuh tak acuh. Sebelum dia selesai berbicara, Tuoba Yun Ning sudah tahu apa yang dia maksud. Dia merasa itu masuk akal, jadi dia tetap diam. Bijaksana. Mulut Ningyi tersenyum. Matanya yang sebesar bukit menyapu semua orang dengan acuh tak acuh. Dia sekali lagi berubah menjadi bentuk manusia dan mendarat di depan Deng Tong dan yang lainnya. Pada saat ini, tidak hanya orang-orang di luar yang terkejut. Tetapi Deng Tong dan yang lainnya juga sangat terkejut. Tidak disangka pelayan yang dibawa kembali oleh pemimpin sekte itu berasal dari klan Naga. Terlebih lagi, dia adalah seorang Kaisar Naga. Metode pemimpin sekte sungguh luar biasa. Bahkan seorang Kaisar Naga telah ditundukkan. Kali ini, sekte Cloud Racing kita tidak akan mudah kalah dari sembilan klan besar. Jika kita bisa memenangkan pertempuran ini meski dikelilingi oleh sembilan klan besar, vaksi di Dong Suan akan berubah di masa depan. Sembilan klan besar harus menyingkir, dan yang terkuat adalah sekte Cloud Racing kita. Terlepas dari apakah itu murid pelayan, murid luar, murid dalam, murid inti, penatua biasa, penatua diaken, atau penatua berjubah hijau, tidak satupun dari mereka yang putus asa atau pesimis seperti ketika mereka dikelilingi oleh Dong Fang Lu. Sian. Sebaliknya, mereka semua bersemangat. Beberapa dari mereka tidak mengetahui bahwa ada 72 keberadaan Doudi di belakang Ningki dan masih memiliki kepercayaan buta terhadap sekte Cloud Racing. Sumber kepercayaan ini mungkin berasal dari patung batu Dong Fang Lu Sian yang telah ditindas, atau dari Ningyi, yang tiba-tiba berubah menjadi Kaisar Naga. Sumbernya adalah Ningki, pemimpin sekte mereka saat ini. Setelah setengah hari hening, rombongan klan Dong Fang tiba. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya berusia empat puluhan dengan rambut putih sebahu. Rambut Putih Membunuh Tuhan Seseorang berseru, Tuoba Yun Cheng dan dua lainnya menoleh. Mata mereka menunjukkan sedikit ketakutan. Yang jelas, kekuatan pria parubaya berambut putih itu sungguh luar biasa. Rambut putih apa yang membunuh Tuhan? He he, tidak mengherankan kalau kamu tidak mengetahuinya. Kamu baru berlatih selama lebih dari 300 tahun dan belum mengalami era itu. Namun, aku sudah hidup selama lebih dari 2000 tahun. Ketika aku masih muda, aku beruntung. Cukup untuk menyaksikan keperkasaan dewa pembunuh rambut putih. Ado Seng tersenyum tipis saat dia melihat ke arah Douzun dari jarak yang cukup dekat. Tetua, bolehkah saya mengetahui asal-usul nama dewa pembunuh rambut putih? Douzun buru-buru menangkupkan kedua tangannya dan meminta bimbingan. He he, ini sangat sederhana. Karena kata dewa pembunuh itu ada, itu pasti berhubungan dengan pembunuhan. Dewa pembunuh rambut putih telah membunuh ahli yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya. Doudi, Douzun, Douzun. Terlepas dari itu budidaya mereka, selama mereka adalah kebanggaan surga, dia telah membunuh mereka semua. Ketika dia masih muda, dia mengalahkan kebanggaan surga delapan klan besar yang tersisa sampai pada titik di mana mereka harus menutup diri. Oh, Tuoba Yun Cheng adalah salah satu dari mereka. Douzun itu berbicara dengan lemah. Hai. Semua orang menghirup udara sejuk. Di mata mereka, Tuoba Yun Cheng adalah eksistensi yang tidak berbeda dengan dewa. Keberadaan seperti itu sebenarnya telah dikalahkan oleh dewa pembunuh rambut putih hingga dia harus mengurung diri. Dongfang Baitian, apakah hanya kamu yang datang? Di mana pemimpin klanmu? Tuoba Yun Cheng memandang pria paru baya berambut putih dan bertanya sambil tersenyum. Dongfang Baitian memandangnya dengan acu-ta'acu dan berkata, saya sendiri sudah cukup. Pemimpin klan sedang mundur dan tidak nyaman baginya untuk pergi. Setelah mengatakan ini, dia mengabaikan Tuoba Yun Cheng dan melihat ke patung batu yang telah diubah oleh Dongfang Lusian. Saya mendengar bahwa bawahan sektek laut rising Anda telah mengalahkan Dongfang Lusian dan bahkan mengubahnya menjadi patung batu. Apakah ini benar? Dongfang Baitian memandang Ningyi dan bertanya dengan suara lemah. Tidak bisakah kamu memastikan apakah itu benar atau tidak? Seseorang, bawakan patung batu itu dan biarkan dia melihatnya dengan baik. Ningyi tertawa keras. Dengtong dan yang lainnya menunjukkan keraguan di wajah mereka. Apakah dia sengaja mencoba membuat marah Dongfang Baitian? Jika pihak lain menyerang secara langsung, kemungkinan besar sekte laut rising akan dimusnahkan sebelum Ningyi dapat kembali. Tunggu apa lagi? Ningyi berteriak keras. Jelas sekali, identitasnya sebagai kaisar naga telah menyebabkan semua orang dari sekte laut rising merasa takut. Usai seruan nyaring tersebut, seseorang segera dengan patung membawa patung batu tersebut ke depan. Lihat sendiri, apakah itu Dongfang Lusian? 892 Dongfang Baitian memandang acu tak acu ke arah patung batu itu. Matanya sedalam air. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tuo Bayun Cheng memandang Dongfang Baitian dengan setengah tersenyum dan berkata, berdasarkan apa yang saya tahu, orang ini memang Dongfang Lusian. Dia benar-benar telah ditekan menjadi patung batu. Apakah Anda tidak bermaksud untuk campur tangan? Haha. Dongfang Baitian melirik Ningyi sebelum melihat ke Tuo Bayun Cheng. Orang ini adalah kaisar naga. Sebelum mengetahui latar belakangnya, saya tidak akan memprovokasi musuh suku naga untuk klan Dongfang. Adapun apakah orang ini adalah Dongfang Lusian, Anda bahkan tidak mempercayainya. Apakah Anda mencoba untuk membuatku marah? Haha. Apa yang kamu bicarakan? Aku hanya mengingatkanmu karena niat baik. Tuo Bayun Cheng tertawa datar ketika melihat motifnya telah diketahui oleh pihak lain. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Bahkan Daudi yang menakutkan seperti Dongfang Baitian tidak sembarangan menyerang Sekte Klautri Sing karena identitas Ningyi. Jelas sekali, suku naga memiliki posisi transenden di hati manusia terkuat di negeri Suan Timur. Daudi yang lain telah tiba. Semua orang melihat sesosok tubuh menerobos udara dan tiba di kejauhan. Auranya sangat luas, dan kecepatannya sangat cepat sehingga udaranya terbakar karena gesekannya. Sosok itu muncul di depan semua orang sambil membawa jejak bunga api. Jin Seng, kenapa kamu ada di sini? Tuoba Xinlong langsung menegur saat melihat orang yang datang. Pada saat yang sama, ekspresi sombong melintas di matanya. Kembali ke kerajaan ilahi di Tanah Timur, lelaki Tuwa Jin ingin menjadi pendukung Ningki, menyebabkan keturunan langsungnya, Tuoba Siuk Xiao, lumpuh dalam budidayanya. Hari ini, dengan adanya Tuoba Yunying dan Tuoba Yun Cheng, dia tidak perlu takut pada Pak Tuwa Jin. Ekspresi lelaki Tuwa Jin agak muram. Ekspresinya sedikit berubah saat melihat Dongfang Baitian. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman mengejek yang samar. Tidak disangka sembilan klan besar benar-benar berniat untuk bergandengan tangan dan menyerang Sekte Klautri Sing. Ini adalah perintah dari tiga kaisar naga agung. Jin Seng, aku tahu bahwa kamu memiliki hubungan yang mendalam dengan Ningki. Namun, kamu tidak dapat ikut campur dalam masalah hari ini. Jika tidak, bahkan jika kamu adalah kepala Institut Misteri Surgawi, aku tidak bisa membiarkanmu tinggal. Tuoba Yun Cheng berbicara dengan acuh tak acuh. Senior, aku mengerti. Pak Tuwa Jin tersenyum pahit dan menangkupkan kedua tangannya. Tuoba Yun Cheng lebih tua darinya dan budidayanya berkali-kali lipat lebih besar darinya. Meskipun ia memiliki garis keturunan ras bermata tiga kuno, ia membutuhkan setidaknya beberapa dekade untuk melampaui Tuoba Yun Cheng. Minggir dan lihat. Tuoba Xinlong mencibir. Pak Tuwa Jin tidak peduli dan langsung mendarat di kam keluarga kerajaan Kekaisaran Jiu-shu. Tuan Jin. Semua orang segera menangkupkan tangan dan membungkuh, termasuk para pangeran dan putri keluarga kerajaan. Golden Sein bukanlah siapa-siapa di mata Tuoba Yun Cheng, namun di Kekaisaran Sembilan Negara, reputasi dan statusnya masih luar biasa. Huh, musuh yang diprovokasi bocah ini selalu sangat kuat. Kali ini, cendikiawan langit dan bumi secara pribadi meminta tiga kaisar naga besar untuknya, menyebabkan sembilan klan besar mengeroyoknya. Aku ingin tahu apakah dia akan menjadi seperti itu. Bisa lolos dari musibah ini. Jin Seng memandang Klautri Singsek dan menghela nafas dalam hatinya. Setelah kedatangan Jin Seng, Doudi dari Klan Chu, Klan Ding, Klan Fang, Klan Sikong, Klan Yuan, Klan Baik Xiao, Klan Zuge, dan tujuh klan besar juga tiba tiga hari kemudian. Mereka tiba pada waktu yang berbeda karena ketiga kaisar naga agung telah memberikan perintah dengan tergesa-gesa. Banyak Doudi mengikuti pelatihan tertutup. Tidak mudah bagi Doudi untuk keluar dari pelatihan tertutup. Banyak yang harus membayar harga untuk bisa keluar dari pelatihan tertutup. Oleh karena itu, lebih dari separuh dari dua puluh lebih Doudi yang hadir memiliki ekspresi yang sangat suram. Mereka memandang Klautri Singsek tanpa menyembunyikan niat membunuh di mata mereka. Leluhur tua. Ketika selir suci melihat Fang Sengnan telah tiba bersama Doudinya, dia buru-buru memimpin Bai Hao dan yang lainnya maju untuk menyambut mereka. Selain Fang Sengnan, anggota Klan Fang lainnya hanya memandang mereka dengan acuh tak acuh sebelum mengabaikan mereka. Eksistensi seperti selir suci tidak berbeda dengan semut bagi murid Klan Fang. Lagipula, orang-orang yang datang semuanya adalah Doudi dan Douseng. Fang Mo dan Fang Bai juga berdiri di belakang Fang Sengnan. Keduanya melirik Bai Hao dengan acuh tak acuh sebelum memusatkan perhatian mereka pada Klautri Singsek. Waktu yang diberikan oleh Tuobai Yun Cheng hampir habis. Mengapa Ningki belum muncul? Mungkinkah dia benar-benar melarikan diri? Kalau begitu, aku benar-benar kecewa. Fang Mo sedikit mengernyit. Apa yang kamu lakukan di sini? Fang Sengnan bertanya dengan cemberut. Leluhur tua, kami secara khusus datang ke sini untuk menyaksikan pertempuran hebat ini. Bai Hao menjawab dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, dia secara tidak sengaja mengungkapkan kultifasinya. Bintang satu doang. Itu benar. Dalam beberapa tahun singkat, dia telah berhasil menembus kelas doang. Bai Hao percaya bahwa bakatnya dapat dianggap sebagai yang terbaik. Dia percaya bahwa leluhur tua klan Fang akan sangat senang melihatnya dan menerimanya sebagai murid. Fang Sengnan hanya memandangnya dengan acuh-ta'acuh dan tidak menjawab. Selir suci langit dingin diam-diam memelototi Bai Hao dan kemudian mengirimkan pesan ke Fang Sengnan. Leluhur tua, Ningki dan saya memiliki hubungan dekat. Terlepas dari apakah dia hidup atau mati, saya ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Aku tahu, berdirilah di belakangku. Aku punya firasat bahwa dengan kemampuan Ningki, pengepungan ini tidak akan mudah. Jika ada bahaya, maka demi pil ketenangan kecantikan tingkat mendalam tingkat rendah, aku bisa melindungimu. Sekali. Fang Sengnan menganggup dengan ekspresi rumit. Terima kasih banyak, leluhur tua. Selir suci langit dingin menangkupkan kedua tangannya lagi. Ketika Bai Hao melihat Fang Sengnan mengabaikannya, sedikit kekecewaan muncul di matanya. Namun segera setelah itu, dia segera memusatkan perhatiannya pada Do Seng lainnya dan bahkan Do Di dari klan Fang. Dengan bakatku, selama mereka memperhatikanku, mereka pasti akan menerimaku sebagai murid. Saat kita menyerang Sekte Cloud Rising, aku harus menunjukkan bakatku. Bai Hao diam-diam mengambil keputusan. Kaisar Naga, waktunya habis. Tuo Bai Yun Cheng tersenyum tipis pada Ningyi. Ekspresi Ningyi agak jelek. Ada lebih dari 20 Do Di di depannya, dan 9 di antaranya memiliki kultifasi lebih tinggi darinya. Jika mereka benar-benar bertarung, dia mungkin akan dikalahkan dalam waktu kurang dari 30 menit. Kenapa orang itu belum datang? Apakah dia benar-benar melarikan diri? Ningyi berpikir dengan curiga. Tidak berbicara. Selama Anda menyerahkan Ningyi, sebagai Kaisar Naga, kami secara alami akan membiarkan Anda pergi dengan selamat hari ini. Tuo Bai Yunying tersenyum tipis. Omong kosong, menyerang. Tiba-tiba, Do Di dengan dingin mendengus dan langsung menyerang formasi besar Cloud Rising Sek. Melihat ini, sisa Do Di dengan berani menyerang. Dalam sekejap mata, formasi Sekte yang tidak bisa ditembus itu hancur berkeping-keping. Semua orang dari Cloud Rising Sek langsung terekspos ke udara. Mereka langsung dihadapkan pada aura menakutkan dari puluhan Do Di. Cukup banyak murid dengan budidaya rendah tanpa sadar gemetar. Mengapa pemimpin Sekte belum datang? Wajah Deng Tong dipenuhi kecemasan. Tuo Bai Yuncheng dan yang lainnya muncul di depan semua orang dalam sekejap mata. Dongfang Bai Tian dengan lembut melambaikan tangannya, dan patung batu yang telah diubah oleh Dongfang Lu Xian menghilang ke dalam cincin kiankun miliknya. Tuo Bai Yuncheng baru saja hendak berbicara ketika semua orang tiba-tiba merasakan aura yang mirip dengan aura mereka yang muncul dari Cloud Rising Sek. 893. Dia di sini. Semua orang dari Cloud Rising Sek menghela nafas lega dan melihat ke belakang dengan penuh semangat. Mata Ningyi menunjukkan ekspresi mencurigakan. Dia benar-benar menemukan pembantu. Namun, bantuan apa yang bisa diberikan oleh Do Di, kecuali dia adalah puncak Do Di. Sekte Cloud Rising masih menyembunyikan Do Di. Tuo Bai Yuncheng dan yang lainnya saling bertukar pandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Kaisar Naga sudah cukup mengejutkan. Sekarang, ada Do Di. Bukankah ini berarti bahwa dasar dari Sekte Cloud Rising mirip dengan sembilan klan besar? Untungnya, tiga kaisar naga besar ingin menangkap Ningyi kali ini. Jika tidak, jika kita membiarkan mereka terus berkembang secara diam-diam, saya khawatir status sembilan klan super akan terancam. Banyak orang memikirkan hal yang sama saat ini. Haha, ini adalah kartu truf dari Sekte Cloud Risingmu, kan? Sudut mulut Tuoba Xinlong membentuk senyuman mengejek. Bahkan jika ada satu Do Di lagi, dia tidak akan bisa menyelamatkan bajingan Ningyi ini. Anda sebaiknya dengan patuh membiarkan dia keluar. Bagaimana bisa seorang Master Sekte yang bermartabat menjadi seorang pengecut? Kata-katanya baru saja terdengar ketika aura Do Di yang lain naik. Ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Do Di yang lain. Kali ini, semua penonton di dekatnya terkejut, dan mata mereka menunjukkan sedikit antisipasi. Dua yang mulia bukanlah apa-apa. Ekspresi Tuoba Xinlong sedikit berubah. Lalu, dia mencibir. Namun, dia baru saja selesai berbicara ketika aura Do Di lainnya muncul. Tiga, Sekte Cloud Rising memiliki total empat eksistensi Do Di, termasuk Kaisar Naga. Saat ini, ekspresi Tuoba Yun Cheng berubah drastis. Semua orang dari Cloud Rising Sek sangat bersemangat. Orang ini. Ningyi tidak tahu apakah hatinya senang atau sedih. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah Ningyi telah menyetrumnya lagi. Jadi bagaimana jika ada tiga yang mulia? Tuoba Xinlong mulai kehilangan ketenangannya. Namun, Sekte Cloud Rising masih belum memiliki peluang menang sedikitpun dengan tambahan Kaisar Naga di depan mereka. Semua orang merasa sangat tidak yakin di dalam hati mereka. Do Di mana yang berani masuk ke dalam air berlumpur ini setelah mengetahui bahwa sembilan klan besar telah bergandengan tangan untuk menyerang Cloud Rising Sek. Ningyi, jangan mencoba membuatku bingung. Cepat keluar. Tuoba Xinlong menggeram. Suaranya, di bawah kegelisahan Do Ki-nya, langsung menyebar ke seluruh arena. Setelah dia selesai berteriak, aura Do Di yang lain muncul. Tanpa menunggu semua orang terkejut, aura Do Di yang lain muncul. Satu demi satu, ketika lebih dari dua puluh di antaranya muncul, bahkan corak kulit Dong Fang Baitian sedikit berubah. Sekarang, semua orang semakin takut untuk bertindak membabi buta tanpa berpikir. Dua puluh delapan. Tiga puluh lima. Tuhanku, apakah ini masih Sekte Cloud Rising? Apakah ada begitu banyak Do Di di wilayah Dong Suan? Jangan bicara. Cepat, gunakan hatimu untuk merasakannya. Itu satu lagi. Tiga puluh enam. Empat puluh lima. Enam puluh. Hai. Semua orang menghirup udara sejuk. Hati mereka sangat terkejut. Namun, ini bukanlah akhir. Aura Do Di satu demi satu melonjak ke langit. Itu hanya berhenti ketika ada tujuh puluh dua aura Do Di. Tujuh puluh dua Do Di. Bagaimana ini bisa terjadi? Hei Sweep Road Dragon terlihat tidak percaya. Telapak tangannya sedikit berkeringat. Dia bukan satu-satunya. Semua orang yang hadir, termasuk kelompok Do Di dari sembilan klan besar yang dipimpin oleh Dong Fang Baitian, berdiri di tempat tanpa mengetahui apakah harus maju atau mundur. Wajah mereka kaget, kaget, atau bingung. Apakah maksudmu aku sengaja membuat hal-hal membingungkan? Ningki akhirnya muncul. Tujuh puluh dua pria dan wanita dengan aura Do Di muncul bersamanya. Ningki memandang Tuo Basinlong dan berbicara sambil setengah tersenyum. Lapisan keringat dingin muncul di dahi Tuo Basinlong. Pada saat ini, dia tidak berani menatap mata Ningki. Dia berdiri diam di belakang Tuo Ba Yuncheng. Mereka benar-benar Do Di. Totalnya tujuh puluh dua. Ya Tuhan, ini terlalu menakutkan. Sejak kapan Cloud Risingsek menyembunyikan begitu banyak Do Di? Bahkan jika semua Do Di di wilayah Dong Xuan dijumlahkan, jumlahnya tidak akan sebanyak tujuh puluh dua. Keterkejutan dan kengerian di hati setiap orang mencapai puncaknya ketika mereka melihat pemilik aura Do Di muncul satu demi satu. Ningki. Yuan Shang, Chu Xian, Dong Fang Lingdong, Fang Mo, Fang Bai, Mu Juner, Mu Bai, Hei Sui Yunxi, Hei Sui Proud Dragon, dan orang-orang lain yang terkait dengan Ningki mengungkapkan ekspresi terkejut di mata mereka. Ketika mereka melihat Ningki muncul dengan tujuh puluh dua Do Di. Hati mereka dipenuhi dengan perasaan berbeda. Dia tidak mengecewakanku. Tujuh puluh dua Do Di. Sungguh boros. Mata Fang Mo menunjukkan sedikit kegembiraan. Berbagai keajaiban tingkat Do Jun dari berbagai klan memandang Ningki dengan iri dan cemburu. Bagaimana mungkin dia? Bai Hao tanpa sadar berteriak sambil menatap Ningki. Putri Nakal dan Deng San di sampingnya sama-sama terkejut. Deng San, apakah kamu melihatnya? Apakah dia benar-benar Ningki? Putri Nakal itu mau tidak mau bertanya. Yang mulia, sepertinya dia adalah Tuan Ning. Deng San bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana ini mungkin, orang ini telah menghilang selama bertahun-tahun dan benar-benar menjadi pemimpin Sekte Cloud Rising Sek. Dia bahkan punya begitu banyak Do Di di bawahnya. Putri Nakal itu berkata dengan tidak percaya. Keratiran langit Xiaohui, yang berada dalam pelukannya, menunjuk ke arah Ningki dengan penuh semangat, dan berkicau dengan keras. Cahaya aneh mengalir melalui mata indah selir suci. Ketika dia melihat Ningki saat ini sangat acu-ta'acu dan tenang di depan Do Di, sedikit rasa malu melintas di mata selir suci. Tujuh puluh dua Do Di. Setelah berbagai suku naga besar pulih dari keterkejutan mereka, sedikit ketakutan muncul di wajah mereka. Kapan umat manusia memiliki begitu banyak Do Di? Apa tujuan mereka? Mereka ingin menggulingkan tiga suku naga besar. Kita harus melaporkan masalah ini kepada tiga kaisar naga agung. Segera, beberapa anggota suku naga menerobos udara dan bergegas kekejauhan. Tuan Muda Ningki berjalan ke sisi Ningki dan menundukkan kepalanya. Tuan Muda Kaisar naga ini bernama Tuan Muda Ningki. Setelah dikejutkan oleh tujuh puluh dua Do Di, semua orang sekali lagi terkejut dengan cara Ningki memanggil Ningki. Kaisar naga yang sangat arogan, yang memandang manusia sebagai semut, sebenarnya menyebut manusia sebagai Tuan Muda. Apa sebenarnya identitas Ningki? Apa sebenarnya latar belakangnya? Seperti yang diharapkan, sarjana langit dan bumi tidak akan meminta seseorang tanpa alasan. Latar belakang Ningki mungkin jauh lebih menakutkan dari yang kita bayangkan. Tua Ba Yun Cheng mengungkapkan senyuman pahit. Tua Ba Xinlong, bukankah kamu menggonggong tadi? Mengapa kamu berhenti menggonggong ketika aku keluar? Ningki tidak berniat melepaskan Tua Ba Xinlong. Wajah Tua Ba Xinlong menunjukkan sedikit rasa malu. Ketika dia mengetahui bahwa yang terkuat di antara tujuh puluh dua Do Di hanyalah Do Di bintang tiga, Tua Ba Xinlong segera menghela nafas lega. Dia terkejut dengan jumlah Do Di tetapi tidak memperhatikan kualitasnya. Ningki, jangan sombong. Saya tidak tahu di mana Anda menemukan begitu banyak bala bantuan. Namun, Do Di bintang tiga ini tidak akan bisa menyelamatkan Anda hari ini. Tua Ba Xinlong memandang Tua Ba Yun Cheng dan yang lainnya setelah berbicara. Dia menemukan bahwa ekspresi mereka sedikit salah. Dia buru-buru berkata, semuanya, tidak perlu takut. Budidaya Do Di ini terlalu rendah. Jika kita menyerang bersama, kita pasti bisa mengalahkan mereka. Banyak orang melirik Tua Ba Xinlong dengan mengejek, sambil mencibir dalam hati. Budidaya rendah. He he. Kalau begitu, kamu harus menemukan 72 Do Di sekaligus. Saat ini, masalahnya bukan lagi apakah budidayanya rendah atau tidak, tetapi latar belakang Ningki. Jika mereka tidak tahu di mana Ningki menemukan 72 Do Di ini, mereka mungkin tidak berani bertindak sembarangan bahkan jika tiga kaisar naga agung hadir. Do Di dari klan Suge, Suge Jing Tian, dan Do Di dari klan Bai Xiao, Bai Xiao Mo Wei, saling berpandangan. Suge Jing Tian kemudian berkata kepada Ningki, pemimpin sektening, kami tidak ingin bermusuhan dengan Anda. Namun, tiga kaisar naga agung telah mengatakan bahwa mereka ingin menangkap Anda hidup-hidup. Jika Anda memiliki trik lain, silakan menggunakannya. Arti dibalik kata-katanya jelas, dia ingin Ningki mengeluarkan teknik yang bisa menandingi ketiga kaisar naga. Dengan begitu, klan Suge tidak harus terjebak di antara keduanya. Suge Jing Tian, apa maksudmu? Apakah kamu takut? Kaisar klan Yuan berkata dengan dingin. Jika aku tidak bisa menangkapnya hari ini, akan sulit menjelaskannya kepada tiga kaisar naga agung. Do Di dari klan Chu berkata dengan lemah. Suge Jing Tian tertawa getir di dalam hatinya dan segera menutup mulutnya. Kemunculan 72 dodi dari Klautri Sing Sek membuatnya merasa bahwa latar belakang Ningki agak misterius dan menakutkan. Namun, ketiga kaisar naga agung merupakan penghalang yang lebih besar baginya. Karena kalian sembilan klan super telah berkumpul, tidak ada alasan bagi kalian untuk mundur tanpa perlawanan. Bahkan jika kalian tidak ingin bertarung, aku akan melakukannya. Ngomong-ngomong, di mana patung Dongfang Lu Xian? Siapa yang mengambilnya? Ningki terkekeh saat melihat ke arah Dongfang Bai Tian. Hai. Semua orang menghirup udara dingin. Maksudnya adalah meskipun sembilan klan super mundur, dia masih ingin bertarung dalam pertempuran ini. Sungguh mendominasi. Aku mengambilnya. Kata Timur Bai Tian ringan. Serahkan dia. Aku bilang aku akan menempatkannya di gerbang gunung sebagai peringatan bagi yang lain. Ningki tersenyum. Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan dapatkan sendiri. Dongfang Bai Tian tersenyum tipis. Provokasi semacam ini tidak ada gunanya bagiku. Guru jahat, Langfanyun, Siewang, Song Ke, pergi dan alami seni bela diri orang ini. Ningki tersenyum. Master Iblis Pangban, Langfanyun, dan dua kaisar lainnya keluar dari antara 72 kaisar dan langsung menuju ke Dongfang Bai Tian. Mereka berempat semuanya adalah bintang dua Do Di. Hanya Do Di bintang empat dua yang ingin mengalahkanku. Wajah Dongfang Bai Tian menunjukkan sedikit arogansi. Mereka bukan Do Di biasa. Ningki tersenyum tipis. Keempatnya adalah eksistensi terkemuka di dunianya masing-masing. Di Dong Xuan, mereka adalah yang tertinggi di antara yang tertinggi. Bakat mereka unggul dan mereka telah menyerap banyak batu dewa pemurnian tingkat rendah di kuil dewa perang. Yang terlemah di antara mereka, Song Ke, memiliki jiwa setinggi seratus sang. Ini bukanlah batasan mereka. Bukan masalah baginya untuk melawan seseorang dari alam yang lebih tinggi. Bukan Do Di biasa. Ekspresi semua orang berubah drastis. Sikap percaya diri Ningki membuat mereka agak cemas dan takut di dalam hati. Segera, Tuoba Yun Cheng dan yang lainnya mengerti apa yang dimaksud Ningki dengan, bukan Do Di biasa. Benih setan hati Dao. Teknik pedang hujan meluap. Teknik segel abadi. Teknik pedang langit. Empat jenis teknik bela diri ajaib langsung menyapa Dongfang Bai Tian. Awalnya ada sedikit rasa jijik di mata Dongfang Bai Tian. Dia bermaksud untuk menghadapinya dengan satu tangan, tapi dia segera terpaksa menggunakan kekuatan penuhnya. Pertarungan antara mereka berlima di langit sangatlah intens. Banyak riak menakutkan yang menyebabkan mereka yang berada di bawah level Do Seng gemetar ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Empat bintang dua Do Di sebenarnya sangat kuat. Tuoba Yun Cheng dan yang lainnya menunjukkan sedikit keterkejutan di mata mereka. Saat Dongfang Bai Tian menyerang, mereka tahu bahwa dia hanya berjarak setengah langkah dari Do Di bintang sembilan dan lebih kuat dari semua Do Di yang hadir. Namun, orang seperti itu sebenarnya dipaksa menggunakan kekuatan penuhnya oleh Do Di bintang empat dua. Keempat orang ini hanyalah eksistensi tingkat menengah di belakang Ningki. Masih ada tujuh hingga delapan bintang tiga Do Di di sampingnya. Kalian semua harus berhenti bermalas-malasan. Ningki memandang Tuoba Yun Cheng dan yang lainnya lalu tertawa. Dia berbicara kepada seorang pria parubaya di sampingnya, Grandmaster tertinggi Ling Dong Lai, kamu juga harus pergi dan melakukan pemanasan. Dipahami. Ling Dong Lai menganggup pelan dan berjalan menuju Tuoba Yun Cheng. Sekarang giliran kita, kan? Orochimaru tertawa sinis. Lidahnya yang seperti ular menyebabkan kulit kepala semua orang mati rasa. Kalian semua, pergilah. Ningki tersenyum dan menganggup. Dalam sekejap, tujuh puluh dua Do Di bentrok dengan Do Di dari sembilan klan besar. Semua orang tercengang saat mereka menonton. Sejak Ningki muncul, sembilan klan besar bersikap pasif. Inisiatif ini sepenuhnya ada di tangan Ningki. Sekarang, dia bahkan mengambil inisiatif untuk memerintahkan serangan terhadap Do Di dari sembilan klan besar. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, Do Di telah dikalahkan. Su Ziling dan Kuozong meraih leher Tuoba Xinlong dan melemparkannya ke depan Ningki. Saat ini, luka Tuoba Xinlong sangat serius. Dia seperti anjing mati. Jelas sekali, dia telah menerima perlakuan khusus. Pemimpin sekte, orang ini terlalu lemah. Kuozong tertawa dan menggelengkan kepalanya. Wajahnya dipenuhi ejekan. Setelah menyingkirkan Tuoba Xinlong, keduanya dengan cepat bergabung dalam pertempuran. Teknik pedang macam apa ini? Tuoba Yunying sedikit terkejut ketika dia melihat wanita berpakaian putih di seberangnya. Beberapa luka sudah muncul di tubuhnya. Dia, Do Di Bintang 3, sebenarnya telah dipaksa menjadi seperti itu oleh Do Di Bintang 1. Mantra Pedang Bahtera Penyanyang. Si Feixuan berkata dengan lemah. Setelah mengatakan ini, tubuhnya bersinar dan dia sekali lagi menyerang Tuoba Yunying. Tidak lama kemudian, Do Di yang lebih lemah dari sembilan klan besar dikalahkan satu demi satu. Satu-satunya yang masih bertahan adalah sembilan Do Di terkuat yang dipimpin oleh Dongfang Baitian. Namun, setelah kekalahan Do Di yang tersisa, lebih banyak orang bergabung menyerang mereka. Selain itu, ketika mereka melihat Do Di mereka tergeletak di samping kaki Ningki seperti anjing mati, sebuah celah muncul di hati mereka. Jika mereka terus bertarung, tidak akan lama lagi mereka akan berakhir seperti Do Di itu. Do Seng dari berbagai klan semuanya berdiri di tempatnya. Mereka tidak berani menyerang. Mereka tidak lagi memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Semua orang dari Cloud Rissingsek merasakan darah mereka mendidih saat mereka menyaksikannya. Mereka akan bersorak antusias setiap kali Do Di dari sembilan klan besar dikalahkan. Berbagai faksi besar, kultifator lepas, dan suku naga semuanya tercengang saat mereka menyaksikan pemandangan di depan mereka. Bibir mereka memuti, dan telapak tangan mereka berkeringat. Ini terlalu menakutkan. Sembilan klan besar tidak bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun bahkan setelah bergandengan tangan. Kelompok Do Di ini semuanya jenius. Eksistensi seperti Tuoba Yun Cheng sebenarnya sedang dipukuli oleh Do Di bintang 3 seperti dia sedang memukuli putranya sendiri. Ketua Jin, Anda memiliki hubungan yang baik dengan Ningki. Setelah pertempuran ini, tolong rekomendasikan saya ke Klautri Singsek. Saya ingin memasuki Klautri Singsek. Pangeran ke-18 dengan penuh semangat berkata kepada Jin Seng. 895 Ningbaixuan, aku sudah selesai. Aku mengaku kalah. Suge Jingtian memandang kaisar di depannya dengan ketakutan, terutama wanita berambut emas. Setiap pukulannya cukup kuat untuk menghancurkan perisai yang dibentuk oleh Do Ki internalnya. Jika pertarungan berlanjut, hanya akan ada dua hasil. Entah dia akan terluka parah atau dia akan mati. Akui kekalahan. Suge Jingtian sebenarnya mengaku kalah. Para pembudidaya di dekatnya semuanya terkejut. Dongfang Baitian, Tuoba Yun Cheng, dan lainnya, yang bertarung sengit, telah menyadari bahwa situasinya hampir sepihak. Selain itu, ketika Suge Jingtian mengaku kalah, muncul celah dalam pertahanan mental mereka. Do Di yang mengepung mereka segera memanfaatkan celah ini dan masing-masing menderita luka ringan. Akui kekalahan. Sudut mulut Ningki melengkung. Sembilan klan besar telah berkumpul. Jika dia tidak punya trik apapun, klan Cloud Rishing akan dimusnahkan hari ini. Dia juga akan ditangkap hidup-hidup dan diserahkan kepada sarjana langit dan bumi. Teruslah berjuang. Aku bilang aku akan mengalahkanmu sampai hatimu sakit hari ini. Ningki tersenyum. Semua orang dari klan Cloud Rishing merasakan darah mereka mendidih lagi. Kaisar dari sembilan klan besar harus mengakui kekalahan di depan klan Cloud Rishing, tetapi pemimpin sekte tidak mengizinkannya. Di masa lalu, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa klan Cloud Rishing akan memiliki sisi yang begitu mengesankan. Anda. Wajah Suge Jingtian dipenuhi amarah. Kita semua adalah manusia. Apakah kamu akan membunuh kami semua hari ini? Bukankah umat manusia akan lebih buruk dari binatang iblis di masa depan? Apakah kamu bahkan dianggap manusia mengikuti perintah Rasnaga dan menyerang klan Cloud Rishing? Jadi bagaimana jika aku membunuh kalian semua? Sembilan klan besar telah lama rusak. Tanpa Anda, umat manusia di Dongsuan hanya akan tumbuh lebih cepat jika sumber daya dari sembilan klan besar didistribusikan, bukan? Setidaknya, masih ada klan Cloud Rishing. Apakah tujuh puluh dua kaisar ini hanya untuk pertunjukan? Ningki memandang Suge Jingtian dan tersenyum. Para murid dari sembilan klan besar merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Mereka memandang Ningki dengan kaget. Apakah dia benar-benar akan memusnahkan sembilan klan besar hari ini? Yuan Sang dan murid-murid lain dari berbagai klan mulai gemetar tak terkendali. Jika klan mereka dihancurkan, maka para jenius ini akan menjadi kultifator nakal. Tanpa klan mereka yang bisa diandalkan, musuh yang pernah mereka sakiti di masa lalu pasti akan datang mencari mereka. Namun, ada lebih banyak penggarap nakal di antara penonton. Mata mereka berbinar ketika mendengar kata-kata Ningki. Mendengar ini, pikiran Suge Jingtian menunjukkan sedikit kelemahan, dan dia langsung dibombardir dan terluka parah. Dia terlempar ke kaki Ningki seperti anjing mati. Kamu adalah penguasa klan Suge, dan kamu pandai dalam strategi. Mengapa kamu tidak bisa membuat keputusan yang tepat hari ini? Ningki tersenyum pada Suge Jingtian. Suge Jingtian menahan amarahnya dan berkata kepada Ningki, Meskipun kita manusia kuat, salah satu dari tiga kaisar naga agung dapat dengan mudah membantai salah satu dari kita. Jika kita tidak mendengarkan mereka, bukankah itu sama dengan mencari kematian? Jika Anda telah mengungkapkan kartu truf Anda sebelumnya, klan Suge saya mungkin tidak akan berpihak pada mereka. Kau menyalahkanku. Ningki tersenyum. Ekspresi Suge Jingtian sedikit berubah. Baru sekarang dia menyadari bahwa Ningki tampaknya tidak peduli sama sekali terhadap tiga kaisar naga agung. Mungkinkah Ningki memiliki kartu andalan lain selain 72 pejuang kaisar? Suge Jingtian berpikir keras. Bahkan Bai Wu Wei, yang terluka parah, terlempar ke sisinya, tidak mengganggu pikirannya. Kemudian, Tuo Bai Yu Nying, Yu Wen Zhuang, dan pejuang kaisar dari sembilan klan besar dikalahkan satu per satu. Setelah setengah jam, tidak ada pejuang kaisar dari sembilan klan besar yang mampu berdiri. Bahkan Dongfang Bai Tian pun pingsan. Ningki mengambil cincin interspatial dari tubuh Dongfang Bai Tian dan menggunakan jiwa ilahinya untuk menghapus semua jejak kehalusan Dongfang Bai Tian. Kemudian, dia mengeluarkan patung Dongfang Lu Xian dan meletakkannya di pintu gerbang. Penonton klan naga sudah pergi. Mereka tidak mau mengakui bahwa mereka takut Ningki akan membunuh mereka dengan panik. Tim dari negeri suku Iblis Kuno telah menghilang. Satu-satunya yang tersisa hanyalah klan manusia. Di antara kelompok manusia ini, terdapat bangsawan dari berbagai kerajaan, penggarap nakal, murid dari sembilan klan besar, dan tetua serta murid dari sekte teratas lainnya. Bukan karena mereka tidak ingin pergi, tapi mereka menunggu. Mereka tahu setelah hari ini, Dong Xuan akan berubah. Pemimpin sekte Ning, bagaimana kamu akan menghadapi kami? Tuoba Yun Cheng memandang Ningki dengan senyum pahit. Kamu sudah terbiasa diperbudak oleh klan naga. Bahkan jika aku melepaskanmu, kamu masih akan datang kepadaku di bawah kepemimpinan klan naga sebagai musuh dalam beberapa hari. Ningki memandang Tuoba Yun Cheng dengan senyum tipis. Dia ingin membunuh kita. Kelompok pejuang kaisar mengungkapkan sedikit ketakutan. Ekspresi Tuoba Yun Cheng berubah, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Pemimpin sekte Ning, selama kamu membiarkan kami pergi hari ini, aku bersumpah bahwa klan Tuoba akan menyegel gunung mereka dan tidak pernah keluar. Kami tidak akan pernah menjadi musuhmu lagi. Klan Chu juga. Klan Sikong juga akan menyegel gunung mereka. Satu demi satu, Doudi dengan cepat menyatakan pendiriannya. Dou Seng dan Douzun yang mereka bawa seperti tawanan yang kalah, berdiri di belakang mereka dengan kepala menunduk. Tubuh semua orang tanpa sadar gemetar ketika mereka mendengar bahwa patriark mereka sedang bersiap untuk menutup gunung. Tidak perlu menyegel gunung itu. Ning Ki tersenyum tipis. Semua orang segera menghela nafas lega. Tampaknya Ning Ki bermaksud menyelesaikan masalah ini. Tanpa kamu, Doudi, sembilan klan besar tidak perlu lagi menyegel gunung itu. Ning Ki melanjutkan. Begitu kata-kata ini keluar, Tuoba Yun Cheng dan yang lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Ning Ki, Anda benar-benar berani membunuh kami. Tiga kaisar naga agung pasti tidak akan melepaskanmu. Dalam keputus asaannya, Tuoba Xinlong hanya bisa menggunakan tiga suku naga besar untuk mengancam Ning Ki. Tuoba Xinlong, aku sangat penasaran. Bagaimana caramu berlatih ke kelas Doudi? Situasi di depanku sudah sangat jelas. Terlepas dari apakah aku membunuh kalian semua, tiga suku naga besar tidak akan melepaskanku. Titik. Oleh karena itu, kata-katamu hanya bisa membuatku mengambil keputusan. Ning Ki memandang Tuoba Xinlong dan menghela nafas. Ekspresi Tuoba Xinlong langsung menegang. Dia tidak bisa tidak melihat ke arah Tuoba Yun Cheng, hanya untuk menemukan bahwa Tuoba Yun Cheng sedang menatapnya dengan tatapan yang sangat dingin. Ning Ki menunjuk ke Doudi di sampingnya. Doudi itu sambil tersenyum berjalan ke sisi Tuoba Xinlong dan membenturkan telapak tangannya ke kepala Tuoba Xinlong. Anda. Wajah Tuoba Xinlong menunjukkan ekspresi ngeri. Sebelum dia bisa melakukan apapun, kepalanya hancur oleh serangan telapak tangan di depan Tuoba Yun Cheng dan Doudi lainnya. Mayatnya tanpa sadar bergetar dan mengejang beberapa kali sebelum berhenti bergerak. Bocah ini sudah mengembangkan niat membunuh. Tuoba Yun Cheng dan yang lainnya segera mengungkapkan ekspresi putus asa. Dikelilingi oleh 72 Doudi, mereka terluka parah. Mereka seperti daging di talenan, menunggu untuk disembeli. Semuanya, silakan berangkat. Ning Ki tersenyum tipis pada Tuoba Yun Cheng dan yang lainnya. Tunggu. 896. Santo Jin. Apa yang dia coba lakukan? Saya dengar dia berhubungan baik dengan Ning Beixuan. Apakah dia akan membela Tuoba Yun Cheng dan yang lainnya? Segera, para murid dari sembilan klan besar mengungkapkan ekspresi penuh harapan. Jin Senior. Ning Ki menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum. Terima kasih atas bantuanmu saat Dong Fang Luksian menutup sekte Cloud Rising. Jin Tua tersipu dan tertawa datar. Kamu terlalu baik, aku masih belum bisa mengalahkan orang itu. Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah patung Dong Fang Luksian. Dia menghela nafas dalam hati. Keberadaan seperti itu kini telah menjadi patung tak bernyawa. Setelah jeda, Jin Tua melirik Tuoba Yun Cheng dan yang lainnya dan berkata kepada Ning Ki, apakah kamu berencana membunuh mereka semua? Apa yang salah dengan itu? Ning Ki tersenyum. Dia sudah bisa merasakan bahwa Santo Jin ingin memohon kepada Tuoba Yun Cheng dan yang lainnya. Sembilan klan besar biasanya sedikit kacau, tapi dengan adanya mereka, tidak akan ada kekacauan di wilayah yang mereka jaga. Jika mereka berantakan, binatang iblis dan naga di dekatnya tidak akan terkendali. Aku khawatir bahwa setidaknya 50 persen warga sipil di Dong Suan akan mati. 50 persen, jumlah itu memang akan menghancurkan fondasi Dong Suan. Meskipun semua orang biasanya memandang orang biasa sebagai semut, tanpa mereka, tidak akan ada begitu banyak pembudidaya nakal di Dong Suan. Meskipun kemampuan mereka tidak bisa dibandingkan dengan murid sembilan klan super, mereka masih menjadi fondasi Dong Suan. Tuoba Yun Cheng dan yang lainnya memasang ekspresi jelek ketika mereka mendengar bagian pertama dari kata-kata Saint Jin. Namun, mereka segera menantikan babak kedua dan memandang Saint Jin dengan penuh rasa terima kasih. Ningki merenung sejenak dan melirik Tuoba Yun Cheng dan yang lainnya. Kamu bisa menghindari kematian tapi kamu tidak bisa lepas dari hukuman. Sebelum aku memutuskan bagaimana menghadapimu, tetaplah di Cloud Rising Sek. View gelombang. Semua orang menghela nafas lega. Meski mereka merasa tertekan, setidaknya mereka masih hidup. Selama mereka masih hidup, sembilan klan besar tidak akan hancur. Kekecewaan melintas di mata para kultifator independen di dekatnya ketika mereka mendengar kata-kata Ningki. Sekarang, serahkan roh asalmu. Ningki berkata dengan tenang. Desis. Semua orang menghirup udara dingin. Mereka menatap Ningki dengan tidak percaya. Apa yang dia coba lakukan? Apakah dia berniat mengubah kelompok Dowdy ini menjadi keberadaan seperti pelayan? Aku tidak bisa mengawasimu sepanjang waktu. Jadi, ini solusi terbaik. Jika kamu tidak mau, tidak apa-apa. Aku bisa membunuhmu saja. Ningki berkata dengan ringan. Jika aku menyerahkan roh asal kepadamu, bukankah itu berarti sembilan klan super harus mendengarkan perintahmu mulai sekarang? Tuoba Yunying berkata dengan enggan. Ningki memandangnya dan menganggup dengan serius. Kamu benar. Kamu hanya punya dua pilihan di depanmu. Entah kamu mati dan tidak akan ada sembilan klan super di masa depan, atau kamu hidup dan sembilan klan super akan menjadi pengikutku. Semua Dowdy langsung mengalami dilema. Mereka bisa ditindas atau dikalahkan. Bagaimanapun, Dowdy memiliki umur yang panjang. Mereka tidak keberatan ditindas selama ratusan tahun. Namun, jika roh esensi dikendalikan oleh Ningki, itu berarti mereka akan menjadi pelayan Ningki di masa depan. Ningki bisa menggunakan roh esensinya untuk membunuh mereka dari jarak jauh jika mereka tidak menginginkannya. Ini bukanlah masalah yang membuat mereka ragu-ragu. Antara menjadi budak dan mati, semua orang pasti memilih yang pertama. Masalah terbesarnya adalah Suge Jingtian tersenyum pahit, roh asalku ada di tangan Kaisar Nagakuno. Tuoba Yun Cheng menunduk, roh asalku ada di tangan Kaisar Nagakuno. Apa? Tuoba Yunying menatap kakaknya dengan kaget. Dia tidak tahu bahwa Tuoba Yun Cheng telah memberikan roh asalnya kepada Kaisar Nagakuno. Bai Xiaohui tersenyum pahit, unyaku ada di tangan Kaisar Nagakuno. Setelah itu, Dowdy terkuat dari sembilan klan super mengungkapkan rahasia mereka. Bahkan para tetua dan murid dari klan masing-masing diam-diam terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Patriark mereka sendiri telah benar-benar menjadi pelayan tiga Kaisar Nagakuno. Para pembudidaya di dekatnya saling memandang dengan kaget. Berita ini terlalu mengejutkan. Itu benar, ras manusia di daratan Suan Timur selalu dikuasai oleh ras naga dan telah ditindas. Namun, mereka mengira ras naga hanya memperoleh sedikit keuntungan dalam pertarungan antara sembilan klan besar, berbagai sekte besar, dan empat kerajaan besar. Tidak disangka bahwa roh Dowdy terkuat dari berbagai klan besar sebenarnya dikendalikan oleh tiga kaisar naga agung. Bukankah ini berarti sembilan klan besar bisa dihancurkan hanya dengan satu pemikiran dari mereka? Jika itu masalahnya, aku khawatir Ningbaixuan hanya punya satu pilihan. Sebuah cahaya melintas di mata Dowsein keliling. Tuoba Yuncheng dan yang lainnya pasti akan mati hari ini. Dikendalikan oleh tiga kaisar naga. Sudut mulut Ningki sedikit melengkung. Serahkan roh asalmu. Setelah aku menyempurnakannya, roh asal di tangan ketiga kaisar naga secara alami akan kehilangan efeknya. Apa? Semua orang memandang Ningki dengan kaget. Kamu, maksudmu rohmu lebih kuat dari ketiga kaisar naga. Dongfang Baitian bangun dan menatap Ningki dengan kaget. Ningki meliriknya dan menganggup dengan acuh-ta'acuh. Dia berkata, itu benar. Roh asal adalah sesuatu yang mengandalkan rohnya sendiri untuk menekan lawan. Hanya dengan begitu seseorang dapat mencapai efek membunuh lawan dari jarak jauh. Jika dua orang memurnikan roh asal dari orang yang sama pada saat yang sama, orang dengan roh terkuat berhak mengendalikannya. Dongfang Baitian tidak ragu-ragu mengeluarkan roh asal emas samar dari dadanya dan menyerahkannya kepada Ningki. Jika jiwamu lebih kuat dari ketiga kaisar naga, aku lebih suka mendengarkan perintahmu. Tuoba Yuncheng dan yang lainnya memandang Ningki. Saat ini, mereka memikirkan hal yang sama seperti Dongfang Baitian. Jika roh Ningki lebih kuat dari ketiga kaisar naga, itu akan menjadi berkah tersembunyi bagi mereka. Tidak ada seorang pun yang rela menyerahkan nyawanya kepada suku asing. Mereka hanya bersedia menyerahkan roh asal mereka karena kekuatan ketiga kaisar naga. Suku naga tidak dapat diprediksi. Mereka dapat membunuh mereka dari jarak jauh kapanpun mereka tidak senang dengan mereka. Mereka bahkan tidak punya tempat untuk menangis. Namun, Ningki berbeda. Setidaknya dia berasal dari suku manusia. Terkadang, dia bisa diajak beralasan. Ningki menerima roh asal Dongfang Baitian dan menyempurnakannya di depan semua orang. Selanjutnya, Tuoba Yuncheng dan yang lainnya melihat ke arah Dongfang Baitian. Dongfang Baitian memejamkan matanya sedikit. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas panjang. Sudut mulutnya membentuk senyuman. Dia berkata kepada semua orang, Saya tidak bisa merasakan aura kaisar naga kuno purba lagi. Semangatnya, itu lebih kuat dari tiga kaisar naga. Setelah Suge Jingtian pulih dari keterkejutannya, Dia mengeluarkan roh asal dari dadanya dan menyerahkannya kepada Ningki tanpa ragu-ragu. Suge Jingtian terkejut ketika Ningki selesai menyempurnakannya. Dia menganggup pada semua orang yang memperhatikannya. Pada saat ini, Baik Xiaomowei, Tuoba Yuncheng, dan Doody lainnya yang roh asalnya dikendalikan oleh tiga kaisar naga juga mengeluarkan roh asal mereka dan menyerahkannya kepada Ningki. Di depan semua orang, Ningki menyempurnakan roh asal dari semua Doody dari sembilan klan besar. Mulai sekarang, Ningki memiliki kemampuan untuk membunuh mereka dari jarak jauh, dan mereka telah menjadi pelayan Ningki. Dongsuan benar-benar berubah. 897 Baiklah, Dengtong, bawa mereka ke pegunungan sekte luar dan atur beberapa halaman untuk mereka tinggali. Ningki berkata dengan ringan. Dengtong tercengang dan tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia melangkah maju dan berkata kepada Tuoba Yuncheng dan yang lainnya, Semuanya, silakan ikuti saya. Doody dari sembilan klan besar mengikuti Dengtong ke dalam sekte Cloud Rising. Kelompok Dohseng dan Dohzun di bawah mereka tercengang. Hal ini berlanjut sampai Ningki memandang mereka dan bertanya dengan samar, Apakah kalian semua juga ingin menjadi tamu di sekte Cloud Rising milikku? Kami. Yuan Daohan tertawa canggung dan baru saja hendak berbicara. Jika kamu tidak mau, kenapa kamu tidak membawa kembali anakmu sendiri? Ningki meliriknya dan berkata, Ya, kami berangkat sekarang. Yuan Daohan menangkupkan tinjunya dengan tegas dan berbalik untuk pergi. Ketika Dohseng dari sembilan klan besar melihat ini, Mereka memimpin murid klan masing-masing dan meninggalkan sekte Cloud Rising dengan perasaan sedih. Fang Seng Nan juga ingin pergi, Tetapi saat ini, mata Ningki melihat ke arahnya, Akhirnya berhenti pada selir suci. Ningki tersenyum tipis, Sosoknya berkedip dan muncul di depan Fang Seng Nan. Ekspresi Bai Hao berkedip, Merunduk di belakang Seng Kol Ki, Dia berdoa agar Ningki tidak melihatnya. Putri nakal itu membuka mulutnya, Tapi pada akhirnya tidak mengatakan apapun. Ningki saat ini, Baik dalam hal basis budidaya atau status, Benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia tidak berani mengeluarkan energi nakal di dalam hatinya. Saat ini, Masih banyak orang yang memperhatikan Ningki. Ketika mereka melihat tindakannya, Hati mereka tergerak dan memandang dengan rasa ingin tahu. Itu adalah battle saint keluarga Fang, Fang Seng Nan. Mengapa Master Sekte Ning pergi ke sisinya? Apakah dia pernah menyinggung Master Sekte Ning sebelumnya? Sepertinya keluarga Fang sedang dalam masalah. Doseng lainnya dari klan Fang semuanya berhenti ketika mereka melihat ini. Wajah mereka dipenuhi keraguan saat mereka melihat Ningki dan Fang Seng Nan. Penatua Fang, Sudah lama tidak bertemu. Ningki menangkupkan tangannya ke arah Fang Seng Nan dan tersenyum. Eh, Sikapnya terhadap Fang Seng Nan tampaknya berbeda. Mungkinkah di antara mereka berdua? Tidak mungkin, Bagaimana Fang Seng Nan dan Master Sekte Ning bisa memiliki hubungan seperti itu. Saya pikir mereka pasti telah membuat karma baik sebelumnya. Semua orang berdiskusi dengan suara pelan. Para tetua dan murid klan Fang menghela nafas lega ketika mereka melihat ini. Pada saat yang sama, Ada tambahan antisipasi. Jika Fang Seng Nan benar-benar memiliki hubungan pribadi dengan Ningki, Apakah Ningki akan melepaskan dou di klan Fang di akunnya? Fang Seng Nan sedikit terkejut, Lalu senyuman muncul di wajahnya. Dia menganggup kepada Ningki dan berkata, Master Sekte Ning, Jika saya tahu bahwa Anda akan mencapai prestasi hari ini, Saya pasti akan merebut Anda dari tangan Meng King Ling. Ketika Ningki mendengar ini, Sudut mulutnya menunjukkan senyuman pahit. Dia tahu sedikit tentang kebencian antara Fang Seng Nan dan Meng King Ling. Dia tidak menyangka kalau seorang wanita bisa menyimpan dendam seperti ini. Bahkan setelah seribu tahun, Dia masih memikirkannya. Ningki tersenyum dan berkata, Anda menyanjung saya, Pena Tua Fang. Dengan itu, Dia memandang kolkis Seng Konchubin dan tersenyum. Selir suci, Saya tidak menyangka bahwa Anda akan berada di sini hari ini. Dan yang mulia, Sudah lama sekali. Karena Anda berada di sini, Mengapa Anda tidak berkunjung ke Sekte Cloud Rising? Kamu, Apakah kamu benar-benar Ningki? Putri nakal itu masih tidak percaya. Selain itu, Status Ningki saat ini telah banyak berubah dibandingkan sebelumnya. Jika bukan karena wajahnya yang persis sama seperti sebelumnya, Dia tidak akan percaya bahwa kekuatan Ningki saat ini telah mencapai tingkat seperti itu. Dia bisa dengan mudah menekan sembilan klan besar. Itu terlalu menakutkan. Yang mulia, Mungkinkah saya sudah banyak berubah? Ningki menyentuh wajahnya dan tertawa. Itu benar-benar kamu. Itu hebat. Setelah putri nakal itu memastikan bahwa Ningki memang Ningki, Wajahnya menunjukkan sedikit ekstasi. Ning, Master Sekte Ning, Bisakah kita juga berkunjung ke Sekte Cloud Rising? Fang Bai tiba-tiba mengumpulkan keberaniannya dan bertanya. Fang Mo sedikit terkejut dan diam-diam menatap Fang Bai. Momo ngomong, Aku tidak punya dendam dengan kalian berdua. Karena tidak ada dendam, Kita berteman. Tentu saja, Kamu bisa datang ke Cloud Rising Sek sebagai tamu. Ningki memandang Fang Mo dan Fang Bai Dan mengangguk sambil tersenyum. Teman-teman, Fang Mo bergumam dalam hatinya. Dia tidak tahu kenapa, Tapi sebenarnya dia sedikit senang. Karena Master Sekte Ning telah mengundangmu untuk menjadi tamu, Kamu harus pergi dan duduk. Jika kamu melihat leluhur, Katakan padanya bahwa kita masih di sini di klan Fang, Jadi dia tidak perlu khawatir. Fang Seng Nan memandang Ningki, Lalu ke Selir Suci, Dan berkata sambil tersenyum. Ya, leluhur. Selir Suci menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Fang Seng Nan mengucapkan selamat tinggal pada Ningki, Lalu pergi bersama tetua klan Fang lainnya. Mata Ningki secara tidak sengaja menyapu kerumunan Dan tiba-tiba menyadari Yuan Sang dan yang lainnya. Ketika mereka melihat Ningki memandang mereka, Mereka segera memalingkan muka dan berbalik untuk berlari. Ibu, Aku, aku tidak akan pergi ke Cloud Rising Sek sebagai tamu. Bai Hao tiba-tiba berkata dengan suara rendah. Ningki menatapnya dan menemukan bahwa Bai Hao diam-diam sedang menatapnya. Saat mata mereka bertemu di udara, Tubuh Bai Hao bergetar, Dan dia hampir membenamkan kepalanya di dadanya. Sekte Cloud Risingku bukanlah kolam naga atau sarang harimau. Apa yang kamu takutkan? Ningki berkata sambil tersenyum menggoda. Ketika Bai Hao mendengar ini, tubuhnya semakin gemetar, Dan dia hampir berteriak kepada Selir Suci, Ibu, saya ingin kembali ke Kerajaan Macan Putih. Baiklah, pemimpin Sekte Ning tidak akan melakukan apapun padamu. Selir Suci sedikit mengernyit, Anak ini menjadi semakin pemalu. Ningki tersenyum dan berkata, Semuanya, tolong. Setelah mengatakan ini, Dia memimpin dan terbang menuju Cloud Rising Sek. Selir Suci dan yang lainnya mengikuti di belakang. Ketika Bai Hao melihat ini, Dia mengertakkan gigi. Dengan ibuku di sini, Ningki pasti tidak akan berani melakukan apapun padaku. Setelah menghibur dirinya sendiri, Bai Hao dengan enggan mengikuti. Ketika dia kembali ke gerbang gunung, Ningki menemukan ada sekelompok orang di sebelah Golden Sage. Di antara mereka adalah pangeran ke-18 dan putri ke-19, Yang pernah dia temui sebelumnya. Kedua lelaki kecil itu telah tumbuh besar dalam beberapa tahun terakhir, Dan mereka memandangnya dengan kagum. Ningki, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Golden Sage berjalan sambil tersenyum. Senior, tolong bicara. Ningki tersenyum dan mengangguk. Seperti ini, saya ingin bergabung dengan Cloud Rising Sek. Aku ingin memujamu sebagai tuanku. Pangeran ke-18 tidak menunggu petapa emas berbicara, Dan mengajak putri ke-19 berjalan di depan Ningki. Kamu bisa bergabung dengan Cloud Rising Sek, Tapi kamu tidak perlu memujaku sebagai tuanku. Ningki tersenyum. Apa? Pangeran ke-18 merasa seolah-olah dia telah mendengar sesuatu Yang tidak dapat dipercaya. Sebelum dia sempat bereaksi, Ningki telah membawa selir suci dan yang lainnya Kedalam sekte Cloud Rising. Golden Sage memandangnya dan menggelengkan kepalanya. Setelah melihat apa yang terjadi hari ini, Dia masih memperlakukan Ningki sebagai pemimpin sekte biasa, Dan nadanya membawa sedikit arogansi. Menurut kepribadian Ningki, Itu sudah memberinya wajah dengan tidak mengusirnya. Memikirkan hal ini, Petapa emas tersenyum dan berkata, Tidak perlu terburu-buru. Kembalilah dan diskusikan dengan ayahmu dulu. Dia memandang Kasim di samping kedua anak itu dan berkata, Bawa pangeran ke-18 dan yang lainnya kembali ke istana. 898 Di dalam sekte Cloud Rising Di aula master sekte, Putri nakal itu melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Bai Hao duduk tegak dan diam. Fangkin dan Fangsu berdiri di samping selir suci langit dingin, Diam-diam mengamati Ningki yang duduk di kursi utama. Yang mulia, apakah Anda menyukai sekte Cloud Rising? Ningki tersenyum pada putri nakal itu. Iya-iya, tentu saja. Putri nakal itu menganggup dengan cepat. Tetaplah di sini jika kamu menyukainya. Ningki tersenyum. Apa, maksudmu aku bisa tinggal dan menjadi murid dari Cloud Rising Sekte? Putri nakal itu terkejut. Tentu saja. Ningki tersenyum dan menganggup. Kalau begitu aku harus membungkuk ketika aku melihatnya di masa depan. Putri nakal itu tampak berkonflik. Deng San mengedipkan mata padanya dan berkata, Yang mulia, ini adalah kesempatan. Sebuah kesempatan. Setelah pertempuran hari ini, Sekte Cloud Rising akan menjadi sekte teratas di atas sembilan klan besar. Jika Anda tetap tinggal, kecepatan kultifasi Anda akan jauh lebih cepat daripada di kerajaan macan putih. Putri nakal itu tidak bodoh. Dia tahu manfaatnya tinggal. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menganggup. Maka kamu harus melindungiku di masa depan. Tentu saja. Ningki tertawa. Dia bahagia. Gadis ini telah memerintahnya. Sekarang giliran dia untuk memberinya pelajaran. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Ningki. Jika tidak, mereka akan terkejut. Selir suci, kultifasimu sepertinya telah mencapai titik kritis sebuah terobosan. Ningki memandang selir suci dan tersenyum. Setelah beberapa tahun, selir suci sudah berada di puncak level Grandmaster. Dia hanya berjarak setengah langkah dari level yang mulia. Kecepatan kultifasi seperti itu seharusnya tidak muncul pada selir suci. Dia pasti mengalami pertemuan yang tidak disengaja dalam beberapa tahun terakhir. Ya, saya bisa menerobos dalam satu atau dua tahun. Selir suci mengangguk sambil tersenyum. Aku punya sesuatu yang akan berguna untuk kultifasimu. Silakan ikut denganku, selir suci. Ningki berdiri dan tersenyum. Selir suci tercengang. Dia merasa mata Ningki familiar. Dia tersipu dan mengangguk tanpa ekspresi. Lalu, dia pergi bersama Ningki. Putri nakal itu penasaran. Ningki, apa yang diberikan Master Sekte kepada selir suci? Deng San menggelengkan kepalanya dengan bingung. Saya juga tidak tahu. Hanya Fang Kin dan Fang Su yang saling memandang dengan aneh. Adapun Bai Hao, dia tidak menyadari bahwa Ningki telah pergi bersama ibunya. Dia masih menatap lurus ke depan. Melihat ini, Fang Su dan Fang Kin menggelengkan kepala dengan jijik di dalam hati. Orang ini terlalu pemalu. Sungguh konyol kalau dia begitu ketakutan. Ningki membawa selir suci ke sebuah rumah. Setelah dia menjadi Ketua Sekte, dia memerintahkan orang-orang untuk membangun rumah ini tepat di sebelah aula utama Ketua Sekte. Adapun tempat tinggal Feng Ming sebelumnya, Ningki tentu saja tidak tertarik padanya. Selir suci, tutup matamu. Ningki berdiri di depan selir suci dan tersenyum. Keduanya sangat dekat, dan permaisuri Kolki hampir bisa merasakan napas Ningki saat dia berbicara. Tutup mataku. Wajah selir suci sedikit memerah, dan dia perlahan menutup matanya. Saat berikutnya, dia merasakan Ningki menepuk kepalanya, dan kekuatan misterius muncul dari dalam dirinya. Kekuatan ini sepertinya secara bertahap menyatu dengan garis keturunannya. Ini. Selir suci membuka matanya karena terkejut. Memalingkan kepalanya, dia melihat ekor berbulu halus di belakangnya. Ini adalah garis keturunan rubah langit kuno berekor sembilan. Ningki tersenyum. Garis keturunan ras iblis kuno. Mata selir suci menunjukkan sedikit keterkejutan. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa gerbang menuju alam yang mulia mulai mengendur. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, dia bisa menerobos. Saat dia hendak mengucapkan terima kasih, Ningki tersenyum lagi. Sebentar lagi, aku akan mengajakmu menemui seseorang. Dia tahu cara memadukan dan menyempurnakan garis keturunan. Kamu sekarang hanya garis keturunan tingkat rendah, tetapi ketika saatnya tiba, kamu dapat meningkatkannya ke garis keturunan tingkat tinggi. Garis keturunan tingkat tinggi. Selir suci kembali terkejut. Selir suci, ada sesuatu yang membuatku penasaran, tapi aku tidak tahu apakah aku harus mengatakannya. Ningki tersenyum. Apa itu? Tanya selir suci. Bai Hao, apakah dia benar-benar lahir darimu dan kaisar kerajaan macan putih? Dia sama sekali tidak mirip denganmu. Ningki tersenyum. Ekspresi aneh muncul di wajah selir suci. Dia menatap Ningki untuk waktu yang lama, lalu menghela nafas dan berkata, saya mengadopsinya ketika saya masih muda. Seperti yang diharapkan. Ningki tersenyum. Selir suci berhenti sejenak, lalu melanjutkan, selain dia, semua pangeran dan putri kerajaan macan putih diadopsi. Apa? Mata Ningki menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia tidak mengerti. Selir suci tersipu dan berkata dengan suara rendah, ketika kaisar suci masih muda, dia berkelahi dengan seseorang dan terluka, jadi dia tidak bisa berhubungan. Tidak bisa berhubungan seks, dulu, kamu dan aku. Ningki tanpa sadar berseru. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, selir suci menganggup dan berkata, saat itu bersamamu. Aku memang masih perawan. Haha. Ningki tertawa bahagia dan langsung maju membawa selir suci. Selir suci sudah mempunyai firasa tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia bersama Ningki, wajahnya yang cantik masih memerah. Tiga hari kemudian, Bai Hao akhirnya melihat ibunya, selir suci. Dalam tiga hari terakhir, dia gemetar ketakutan, tetapi pada akhirnya, dia memikirkan semuanya dengan matang. Dengan status dan kekuatan Ningki saat ini, dia tidak mempedulikannya sama sekali. Tentu saja, tidak perlu membicarakan balas dendam. Kekhawatiran Bai Hao tidak berdasar. Oleh karena itu, ketika dia melihat selir suci, dia melirik Ningki, yang berdiri di sampingnya, dan berkata dengan suara rendah, Ibu, aku. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Selir suci mengerutkan keningnya dengan tidak senang. Saya juga ingin bergabung dengan Cloud Rissingsek. Bai Hao mengertakkan gigi dan langsung mengatakan tujuannya. Selir suci terkejut dan tanpa sadar menatap Ningki. Dia secara alami tahu tentang kebencian antara Bai Hao dan Ningki, dan menurut pendapatnya, Ningki tidak akan setuju. Pada akhirnya, Ningki tersenyum dan menepuk kepala Bai Hao. Itu ide yang bagus. Jangan khawatir tentang apa yang terjadi di masa lalu. Bagaimana kalau begini? Lapor dulu ke sekte luar. Jika kamu berkinerja baik di masa depan, aku akan menerimamu sebagai murid sekte dalam. Jantung Bai Hao melonjak saat melihat Ningki menepuk kepalanya. Namun, dia tidak merasakan sakit sebanyak yang dia bayangkan. Sebaliknya, Ningki menyetujui permintaannya untuk bergabung dengan Cloud Rissingsek. Merasa tersanjung, dia berkata, Terima kasih banyak, Sekt Master. Terima kasih banyak, Sekt Master. Terima kasih kembali. Ningki berkata sambil tersenyum. 899 Mungkin ketidakhadiran membuat hati semakin dekat, atau mungkin Ningki tahu bahwa selir suci telah memberikan kesuciannya kepadanya. Apapun yang terjadi, dia terjebak bersama selir suci selama tujuh hari terakhir. Bai Hao tidak tahu apa yang terjadi, dan dengan bersemangat memberi tahu murid-murid sekte luar tentang bagaimana dia bertemu Ningki. Para murid sekte luar terkejut mendengar bahwa Ningki memiliki hubungan dekat dengan Saint Colkey, dan bahwa Bai Hao adalah putranya. Karena itu, mereka memperlakukan Bai Hao dengan sangat baik, membuatnya merasa seperti bagian dari keluarga besar, dan sangat menikmati dirinya sendiri hingga dia lupa akan rumah dan rumahnya. Adapun dunia luar, sudah meledak. Berita bahwa sembilan klan super telah bergabung untuk menyerang klan Cloud Rissing diredam oleh pemimpin klan Cloud Rissing, Ningki, dengan membalikkan tangannya. Mereka bahkan telah menyerahkan roh asal. Berita ini melanda seluruh Dongsuan hanya dalam beberapa hari seperti badai. Semua orang mengetahuinya dalam waktu singkat. Mereka tahu bahwa mulai sekarang, sembilan klan super tidak lagi menjadi faksi teratas umat manusia di Dongsuan. Satu-satunya faksi teratas adalah Cloud Rissing Sek. Tidak ada yang tahu siapa yang memulainya, namun lambat laun, ketika orang menyebut Sekte Cloud Rissing, mereka menyebutnya sebagai Tanah Suci Cloud Rissing. Ini adalah satu-satunya cara untuk menunjukkan betapa berbedanya Sekte Cloud Rissing. Setelah kejadian ini, semua orang menantikan nama yang ada di buku kehidupan dan kematian Kekaisaran Sembilan Negara. Jika nama itu benar-benar Ningki, itu akan menjadi masalah besar. Sebagai pemimpin satu-satunya Tanah Suci di Dongsuan, dapatkah Ningki menolak buku kehidupan dan kematian? Tidak ada yang tahu. Satu-satunya hal yang mereka yakini adalah bahwa mereka menantikannya, sangat menantikannya. Suatu hari, Ningki tiba-tiba merasakan ada gerakan di ruang hewan peliharaan iblis, jadi dia memanggil si kecil enam. Saat Little Six muncul, dia memutar matanya ke arah Ningki. Aku kencing. Ningki secara naluriah melihat selangkangannya. Ada beberapa tanda kuning di sana. Dia dengan cepat tertawa datar. Bos, merindukanmu. Katakan padaku, masalah apa yang tidak bisa kamu selesaikan? Saya tahu saya tidak bisa memberitahu Anda apa yang mampu saya lakukan. Jika tidak, Anda akan membutuhkan bantuan saya dalam segala hal. Aku adalah naga surgawi kuno. Saya sangat sibuk. Little Six duduk di kursi dan dengan santai menyilangkan kaki. Dia memandang Ningki dan menggoyangkan kakinya. Saat dia berbicara, dia mengambil segenggam biji melon di atas meja dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Aku telah menyinggung tiga kaisar naga agung. Mereka mungkin akan datang untuk menangkapku secara pribadi. Bantu aku menghalangi mereka. Ningki berkata sambil tersenyum. Pencegahan baik-baik saja, tapi saya tidak akan menggunakan kekuatan hukum lagi. Kata enam kecil. Meskipun dia telah mengubah Dodi itu menjadi batu dengan cara yang sangat santai sebelumnya, kemungkinan besar ada harga yang tidak ingin dia bayar di balik layar. Pencegahan saja sudah cukup. Saya sendiri yang akan membunuh mereka di masa depan. Ningki tertawa. Berhenti sejenak, Ningki melanjutkan, Apakah Anda tahu di mana menemukan batu pemurnian dewa kelas menengah? Batu dewa pemurnian kelas menengah. Little Six memikirkannya dan berkata, Ada banyak tempat. Di mana? Wajah Ningki dipenuhi dengan kegembiraan. Selama dia mengumpulkan sepuluh batu dewa pemurnian kelas menengah, dia akan menyelesaikan misi kemajuan dan bisa menjadi seorang tirg. Tapi kamu tidak bisa pergi ke tempat itu. Apalagi kamu, aku juga tidak bisa pergi. Si kecil enam mengangkat bahu. Ningki memutar matanya, Jangan membuatku terus menebak-nebak. Apakah ada tempat untuk mendapatkannya? Ini penting. Saya punya ide, tapi itu seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Little Six berkata, Kamu telah menemukan urat tingkat rendah yang menghasilkan batu pemurnian dewa tingkat rendah sebelumnya. Jika kamu menggali sampai ke dasar, kamu mungkin dapat menemukan batu pemurnian dewa tingkat menengah, tetapi mungkin tidak ada apa-apa. Itu semua tergantung pada keberuntungan. Ada beberapa tempat di mana batu pemurnian dewa tingkat rendah tidak akan muncul. Karena kehadiran batu pemurnian dewa tingkat menengah, maka lingkungan sekitarnya perlahan terpengaruh dan batu pemurnian dewa tingkat rendah muncul. Vena Batu Pemurnian Dewa Tingkat Rendah Pikiran pertama Ningki adalah kota matahari merah. Disanalah dia menemukan urat batu pemurnian dewa pemurnian yang pertama. Ningki menginstruksikan Little Six untuk menjaga sekte tersebut sebelum meninggalkan Cloud Reising Sek dan menuju kota matahari merah. Sudah lama sejak dia tidak melihat Tong Yingkong dan yang lainnya, jadi dia memutuskan untuk menyusul mereka dalam perjalanan. Kota Matahari Merah Pada saat itu, Jenderal Kota Matahari Merah, Tong Guan, sedang duduk di aula bersama murid Li Feihua, Bunga Sakura, serta para tetua keluarga Ning yang dikirim oleh kediaman juara Markis. Semuanya memasang ekspresi serius saat mendiskusikan sesuatu. Di belakang Tong Guan duduk Tong Tian dan Tong Di. Keduanya memegang posisi tinggi di militer. Tong Yingkong dan Tong Yingwei juga duduk di belakang Bunga Sakura. Tong Yingwei mendengarkan Tong Guan dan rekan-rekannya mendiskusikan hal-hal penting dengan ekspresi serius, tetapi mata Tong Yingkong mengembara. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Cherry Blossom, masih belum ada kabar tentang tuanmu. Tong Guan memandangi Bunga Sakura dan bertanya. Tidak. Bunga Sakura menggelengkan kepalanya. Mengapa kita tidak meminta bantuan tuan tua itu? Kata seorang tetua keluarga Ning sambil mengerutkan kening. Naga itu mungkin kuat, tetapi ia hanya berada di peringkat ketujuh. Jika Guruli tidak berada di kota Matahari Merah, kita tidak akan berada dalam posisi pasif seperti itu. Saya sudah mengirim orang ke ibu kota untuk meminta bala bantuan, tapi belum ada kabar apa-apa. Aku khawatir mereka sudah mati. Tong Guan menghela nafas. Berengsek. Naga itu sangat teliti. Mengapa saya tidak melakukan perjalanan ke sana secara pribadi? Saya doang bintang lima. Mungkin aku bisa menerobos penyergapannya. Tetua keluarga Ning berkata dengan gigi terkatup. Tidak, jangan membahayakan dirimu sendiri. Tong Guan menolak. Kalau saja penguasa kota ada di sini. Tong Yingkong tiba-tiba berkata dengan suara lemah. Semua orang sedikit terkejut ketika mendengar itu. Itu benar. Dengan adanya penguasa kota, seekor naga peringkat ketujuh bahkan tidak akan mampu menimbulkan riak. Tidak ada kabar tentang penguasa kota selama beberapa tahun. Aku penasaran. Tong Guan menghela nafas panjang. Kota Matahari Merah bahkan lebih terpencil daripada Kekaisaran Kintang. Sangat sulit bagi berita dari dunia luar untuk sampai ke sini. Oleh karena itu, mereka tidak mengetahui situasi Ningki saat ini. Semut, sudahkah Anda memikirkannya dengan matang? Sumbangkan seratus perawan kepadaku setiap tahun dan jadilah buddhaku. Kalau begitu, aku akan melepaskanmu. Raungan naga tiba-tiba terdengar dari luar Aula. Diiringi teriakan beberapa manusia. Naga jahat itu ada di sini lagi. Semuanya, ikuti aku untuk menemui musuh. Wajah Tong Guan menunjukkan sedikit kemarahan saat dia memimpin semua orang keluar dari Aula. Di langit, ada seekor naga raksasa yang panjangnya lebih dari 300 zang memuntahkan api yang menimbulkan kekacauan di tanah. Banyak penjaga dan warga sipil kota Matahari Merah menjerit saat mereka dibakar menjadi arang. Naga jahat itu berwarna hitam pekat. Sisiknya seperti kulit katak dan dipenuhi gumpalan hitam. Cairan lengket berwarna putih menetes dari sudut mulutnya. Siapapun yang secara tidak sengaja bersentuhan dengan cairan tersebut akan keracunan dan langsung mati. Ketika melihat Tong Guan dan yang lainnya, ia menghentikan apa yang dilakukannya dan berubah menjadi seorang pria paru baya berjubah hitam. Dengan senyum sinis, dia berkata, apakah kamu sudah mengambil keputusan? Jika bukan karena ia ingin mengklaim tempat ini sebagai wilayahnya, ia pasti sudah menghancurkan tempat ini sejak lama. Naga jahat, kami tidak akan tunduk padamu. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Tong Guan meraung marah. Cahaya putih menyala di sampingnya. Itu adalah binatang iblis peringkat enam. Itu adalah tunggangan Tong Guan. Hahaha. Kalau begitu, aku akan membunuhmu dulu. Naga jahat itu tertawa gila-gilaan dan muncul di depan Tong Guan dalam sekejap. Ayah. Seru Tong Tian, Tong Di, Tong Ying Kong, dan Tong Ying Wei. Sangat cepat. Apakah aku benar-benar akan mati hari ini? Sembilan ratus. Hem. Naga jahat itu sedikit terkejut dan menatap pemilik lengan itu. Tong Ying Kong berseru, Saudara Ning. Apa, itu Tuan Kota. Tuan Kota sudah kembali. Itu hebat. Semua orang sangat gembira. Tong Guan mundur dua langkah dengan wajah pucat. Dia akhirnya menghela nafas lega saat melihat Ningki. Tuan Kota, Anda adalah penguasa kota di sini. Naga jahat itu ketakutan. Dia mencoba melepaskan lengan Ningki, tetapi dia menyadari bahwa Ningki tidak mau bergerak tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Baru setelah itu dia memastikan bahwa kekuatan Ningki berada di atas miliknya. Apa yang terjadi di sini? Ningki mengangguk ke arah Tong Ying Kong sambil tersenyum sebelum bertanya pada Tong Guan. Tuan Kota, Naga jahat ini ingin menjadikan kota matahari merah sebagai wilayahnya. Kita harus menyumbang seratus perawan kepadanya setiap tahun. Kalau tidak, dia akan membunuh kita semua. Saudara-saudara itu mati di tangannya. Tong Guan menatap Naga jahat itu dengan dingin. Mata Ningki menjadi dingin saat dia melirik mayat-mayat hangus yang dibakar oleh api mistik Naga jahat. He he, aku tidak tahu penguasa kota di sini begitu kuat. Kupikir Dong Xuan penuh dengan sampah. Naga jahat itu tiba-tiba tertawa. Oh, kamu bukan naga dari Dong Xuan. Anda berasal dari tanah terlarang tulang kering. Ningki memandang naga jahat itu dan tersenyum, berkata. Tanah terlarang tulang kering. Hem, begitulah semut menyebut tempat itu. Karena kamu tahu siapa aku, kenapa kamu tidak melepaskannya. Anda bahkan tidak bisa berurusan dengan pavilion langit dan bumi belaka, dan Anda masih ingin memprovokasi klan Naga Iblis Hitam. Naga jahat itu berkata tanpa rasa takut. Naga setan gelap. Bukankah itu klan yang sama dengan Raja Naga Iblis? Ningki memandang naga jahat itu dengan senyuman yang tidak terlihat seperti senyuman. Kamu hanyalah naga raksasa peringkat tujuh. Beraninya kamu bersikap sombong di hadapanku. Naga Iblis kegelapan memiliki kaisar naga. Jika aku mati di sini hari ini, dia pasti akan mengetahuinya dan datang ke sini dalam beberapa hari untuk membantai semua semut di sini. Naga jahat itu mencibir. Benar saja, begitu dia mengatakan itu, dia melihat ketakutan di wajah semut-semut tersebut. Namun, ketika dia melihat ekspresi Ningki, dia sedikit terkejut. Naga jahat itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya dan berkata, kamu tidak takut. Kenapa aku harus takut? Mengesampingkan fakta bahwa klan Naga Iblis mengerikanmu mungkin tidak tahu bahwa kamu mati di sini, bahkan jika mereka tahu, aku akan membunuh setiap kaisar naga yang datang. Jika dua datang, aku akan membunuh dua. Ningki terkekeh, dan pedang pembunuh naga tiba-tiba muncul di tangannya yang lain. Dengan beberapa suara mendesing, dia memotong semua anggota tubuh naga itu. Semut, beraninya kamu. Tubuh naga itu jatuh dengan keras ke tanah dan menatap Ningki dengan tidak percaya. Pada saat berikutnya, dia segera berubah menjadi wujud naga aslinya dan mengepakkan sayapnya untuk melarikan diri. Ningki mencibir dan memotong sayapnya dengan pedangnya. Kali ini, dia bahkan tidak bisa terbang dan hanya bisa berjuang di tanah. Hai. Ketika semua orang melihat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin saat mereka melihat Ningki dengan kaget. Pihak lainnya adalah naga peringkat tujuh. Bahkan jika Li Fehua secara pribadi menyerang, dia mungkin tidak dapat membunuh pihak lain. Namun, Ningki langsung memotong naga jahat ini menjadi batang naga. Aku tidak akan membunuhmu. Jika kamu punya cara untuk memberitahu klan naga iblis mengerikanmu, jangan ragu untuk menggunakannya. Tanganku gatel. Ningki tersenyum tipis. Semut. Anda akan menyesali ini. Naga jahat itu mengeluarkan raungan yang heboh, lalu membuka mulutnya, dan sebuah bola hitam melesat ke udara. Tuan Kota. Ketika Tongguan dan yang lainnya melihat ini, mereka buru-buru melihat ke arah Ningki. Abaikan saja. Ningki mencibir. Ia mengambil beberapa langkah ke depan dan langsung menghajar naga jahat itu hingga diambang kematian. Kemudian, dia meminta Tongguan mengirim orang untuk mengikatnya dengan rantai baja dan menekannya di alun-alun terbesar. Setelah melakukan semua ini, Tongguan memerintahkan orang-orang untuk berjaga di samping naga jahat itu. Lalu, semua orang mengikuti Ningki Kaola besar Tuan Kota. Kursi utama yang sudah lama kosong akhirnya diambil oleh Ningki hari ini. Tuan Kota, berapa lama kamu akan tinggal kali ini? Tongguan adalah orang pertama yang bertanya dengan penuh harap. Tidak akan lama lagi, kamu telah memerintah Kota Matahari Merah ini dengan cukup baik. Menurutku kamu harus menjadi penguasa kota di masa depan. Ningki berkata sambil tersenyum. Itu tidak akan berhasil. Tongguan melompat ketakutan sambil buru-buru melambaikan tangannya. Dia mengira Ningki sedang mengujinya. Bagaimanapun, aku jarang akan kembali di masa depan. Sebagai jenderal Kota Matahari Merah, kamu tidak berbeda dengan penguasa kota. Tidak perlu menolak. Saat Ningki berbicara, dia secara tidak sengaja memancarkan aura doseng, mencegah Tongguan membalas. Setelah jeda, Ningki tersenyum pada Bunga Sakura. Aku sudah mengirim tuanmu ke suatu tempat. Jangan khawatir. Dia akan kembali ketika dia punya waktu. Bunga Sakura menampakkan ekspresi pencerahan. Tidak heran tidak ada kabar tentang Li Feiwa sejak dia dibawa pergi oleh utusan Kerajaan Ilahi Negeri Timur. Kakak Ning. Tong Yingkong berkata dengan agak malu-malu. Nona Tong, kultivasi Anda telah berkembang dengan lancar beberapa tahun ini. Anda sudah menjadi Dou Ling. Anda tidak jauh lebih lemah dari Zantai Kingsuan saat itu. Ningki memandang Tong Yingkong dan berkata sambil tersenyum. Ketika Tong Yingwei melihat ini, dia buru-buru berkata, Kakak Ning, kultivasi saya juga telah mencapai puncak alam Dadosi. Saya hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menerobos ke alam Dou Ling. Bagus, sangat bagus. Apakah kalian semua tertarik untuk mengikutiku ke suatu tempat di masa depan? Ningki berkata sambil tersenyum. Tempat di mana Grandmaster Li berada. Tong Yingkong sedikit terkejut. Ya, tempat itu lebih cocok untuk bercocok tanam. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Aku akan pergi. Tong Yingkong berkata tanpa ragu-ragu. Aku akan pergi juga. Tong Yingwei melirik adiknya dan segera berkata. Setelah memastikan bahwa mereka ingin pergi, Ningki memberi mereka masing-masing medali murid sekte luar dan menyuruh mereka untuk memperbaikinya. Ningki pun mengundang Tong Guan dan menanyakan pendapatnya. Jika dia mau pergi, Ningki tentu saja tidak akan pelit dengan medalinya. Namun, setelah Tong Guan bertanya tentang situasi kuil dewa perang, dia ragu-ragu. Jika dia pergi ke olah dewa tempur, dia mungkin akan berada di hirarki terbawah dengan kekuatannya. Adapun kota matahari merah, dia akan menjadi pemimpin selama Ningki tidak ada. Lupakan saja, aku akan lulus. Aku sudah terbiasa dengan kota matahari merah. Aku tidak ingin menderita lebih jauh lagi. Tong Guan menolak sambil tersenyum. Ningki menghormati pilihannya. Dengan egois, dia juga berharap Tong Guan tetap tinggal untuk mengelola kota matahari merah. Kota matahari merah, Gunung Macan Pendek di pinggiran ibu kota. Saat itu, ini adalah tempat yang menghasilkan batu pemurnian ilahi tingkat rendah. Setelah Ningki menggali semuanya, secara bertahap menjadi sepi. Ningki kembali ke tempat ini lagi. Dengan metodenya saat ini, dia tidak perlu meminjam bakat Xiao Jin untuk menambang. Ningki berdiri di udara dan dengan sengaja mengungkapkan aura Betel Sage. Semua binatang buas di Gunung Harimau Pendek melarikan diri. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan meraihnya. Douki keluar dari tubuhnya dan membentuk telapak tangan yang sangat besar. Gunung Macan Pendek segera dicabut dan dihancurkan berkeping-keping oleh Ningki. Namun, selain batu yang dihancurkan, tidak ada batu pemurnian ilahi. Ningki sedikit kecewa, tapi dia tidak menyerah. Dia terus menggali. Setengah hari kemudian, dia menggali tanah sejauh beberapa mil. Ketika dia berada seratus kaki di bawah tanah, dia akhirnya menemukan batu pemurnian ilahi yang berbeda dari yang lain. Ding, selamat! Anda telah mendapatkan batu pemurnian ilahi tingkat menengah. Terima kasih telah menonton!